Hai guys ketemu lagi dengan Maya apa kabar kalian semua semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat dan sejahtera dan selalu dalam lindungannya amin guys di vlog kali ini aku mau masak sebenarnya sih seperti vlog-vlog yang lainnya ya seringnya memang aku tuh masak-masak tapi mungkin hari ini ada sesuatu yang spesial karena aku mau masak sayur yang sangat deso sekali ya oke dan sayur apakah itu sahur yang berbahan dasar bayam ini tadi udah beli bayam dan bayam ini akan dimasak oleh saya akan dimasak yang namanya sayur bobor kalian tahu apakah sayur bobor itu kalau kalian enggak tahu jangan kemana-mana lihatin terus video ini sampai habis ya jadi kalian bisa mengira-ngira hmm kayaknya enak juga nih kayaknya boleh nih boleh boleh dicoba gitu pantas dicoba tapi percaya deh aduh gatel guys percaya deh sayur ini bener-bener enak dan yang lebih menarik lagi bumbu-bumbu yang dipakai untuk bikin sayur bobor ini salah satunya adalah penangkal virus corona empon-empon empon-empon guys jadi bumbu yang dipakai adalah ini ada bawang merah ada bawang putih ada kemiri ada laos ada daun salam dan ada ini ada kencur dengan termasuk empon-empon juga dan dan bahan lain yang aku pakai selain bayam ini untuk sayur bobor adalah labdan selain itu yang dibutuhkan adalah ini ada gula tapi ini juga tergantung ya kalau nggak mau manis nggak usah pakai gula aku sendiri juga nggak tahu apakah gula ini akan aku butuhkan atau enggak tapi Ups aku siapkan aja lalu ada garam ya ada garam main main olin lalu ada ini penyedap rasa aku pakai magi rasa ayam dan ada eh santan ada santannya kalau mau kental pakai aja santai yang banyak kalau enggak pakai yang secukupnya tipis-tipis aja begitu dan lauknya hari ini apa ada tempe ada tahu ada ayam goreng ini masih mentah guys tapi sebentar lagi dia akan digoreng lalu aja ikan asin nah ini sedangnya Pak Markus ini camilanya Pak Markus guys pende camilanya Iwa asin ya ya terus yang sangat penting untuk di sertakan dalam menikmati sayur bobor ini adalah sambal bawang aku lebih suka makan pakai sambal bawang ya daripada sambal terasi kalau menikmati sayur bobor ini tapi kalau nggak ada sambal bawang ya sambal terasi boleh juga daripada enggak ada sama sekali tapi kalau sambal terasi enggak ada cabai pun sudah cukup untuk membuatnya sedikit lebih pedas sedikit apa sih ya lebih berasa gitu ya kalau enggak ada cabe itu enggak ada sambal maksudnya kalau ada sambal tuh rasanya kayak ambiar gitu loh guys kayak iya sih pokoknya monolah guys ngerti ini TV so guys jadi bumbu-bumbu seperti kemiri bawang putih bawang merah dan kencurnya ini di blender di sini salam sama laosnya dimasukin di sini di air rebus di sini dimasukin jadi ini aku kasih sedikit sedikit air buat melancarkan proses pemblenderannya begitu di blender ya guys ya lu ramu Rupi dia woh baterai nentek guys dan dilanjutkan dengan menumplak mengutahkan mengutahkan mau mau apa ini memasukkan memasukkan Oh iya gobloknya teman-teman mbak 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 oh dan ini ditunggu sampai umok tiopoto guys sampai masak jadi nunggu ini sampai masak dulu lalu dimasukkan ini silabu dan menyutupi bayang ini masih di plastik guys lebih cuci ini nanti aku cuci dulu aku rasanya sekarang mau nangis deh dan ini ini selalu terjadi setiap kali aku ngevlog kalian baru saja melewatkan hal yang sangat sakran saat aku memasukkan labu ini labu KW1 ini tadi tak tadi masuk ke dalam air panas ini guys nanti was gambleh ngalor ngidul ngekek-ngekek dewe cebulnya nggak kerekam guys sekarang ngetas tabunya dulu ya Oh ini pahamnya ini bisa bingoreng pahamnya dintas dulu dari wajan dan ketika sudah dianggap empuk oleh pribadi masing-masing bayang ini siap untuk dimasukkan maksudnya telan ya guys biar kulit badan nggak nonyok kalau kesempatan so kira-kira ini nanti siapa ya korbannya yang akan dipilih maya untuk ngicipi sayur bobor ini terus sekarang ini garam dimasukkan secukupnya secukupnya eh sedikit lagi deh terus ini eh magi soprak gitu Shantan masuk sini Shantan Shantan ini juga secukupnya aja kalau suka kental ya dikasih banyak kalau enggak ya dikit aja pokoknya dikira-kira lah sesuai selera so begitu saja guys sesimpel ini sayur bobor ini aku nggak tahu bobor ini cuma ada ada di Jawa atau ada di luar pulau Jawa juga guys so kasih lihat ya guys ya jadi kira-kira nanti begini nih mana sih so jadi kira-kira begini nih kalau sudah matang tapi ini belum ya ini mesti nunggu kira-kira lima menit lagi deh kira-kira dan ternyata saya pun membutuhkan gula ini karena terlalu asin jadi untuk menyeimbangkan kelezatannya musti eh dikasih sedikit gula eh nanti kemanisan lagi so jadi ini kira-kira lima menit lagi masak deh guys siap untuk disantap dan itu tempe saya di sebelah dia sudah mulai menggosong dan saya harus mengangkatnya dulu oke so guys ini sayur bobornya sudah matang kira-kira penampakannya kayak ini nih dan ini ini ada tahu tempe ada ikan asin dan ada ayam goreng pak marcus ajeng dahar sentar purun dahar purun dahar purun dahar ini jangan bobor pak jeneng sambal ini sambal bawang ngomong-ngomong halus sih terakhir antar kotor juga guys so selamat makan suger dahar saya mau makan berpun pak rasanya ya saya lihat ya bener-bener ya baru aja dateng sampai rumah makan sudah ditelepon kerjaan lagi aber chili ist ja nicht so scharf, oder? na, geht aber mal viel chili ist ja scharf ayam 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 bener-bener ayam 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 Terus pas ke dapur aku nanya, ini kenapa ini ditutupin? Ini kan cuma tulang-tulang. Terus dia bilang, lah kan aku nyisain kamu. Kamu kan suka gerogotin tulang katanya. Tapi bener-bener masak sampai kayak gumbeng gitu guys. Terus ditutup gitu. Aku pikir ini apaan? Ternyata isinya tulang. Dan dia bilang, ini nyisain lah katanya. Jadi, Pak Melguh ini suka bercanda ya. Kalau ada tamu tempat kita, anotomatis aku masak banyak gitu. Dia bilang, ya kalian sering-sering aja kesini biar aku sering dapet makan gitu. Kayak gak pernah dikasih makan gitu guys. Aku lade sama Allah lain. Kayak gak pernah dibikinin istrinya. Tapi gak pernah dibikinin istrinya, tapi gak terlalu emasih. Aku menikmati waktu yang bagus. Tapi untuk mencoba untuk makan. Matur Sembahanun, Mas Markus, Sambun, Tumbas, Niki tinggi, tinggi, tinggi kulo, tinggi anak-anak. Ini mas, Matur Sembahanun ya mas? Ya, 400. Malam. terima kasih Kriyuk kriyuk ya? Kuk kuk Kriyuk kriyuk Ya Kala mas Oh Oh Jangan bopor le Kati kaki yondol Le Mama jangan bopor enak Jangan bopor Ayam goreng Kati kaki yondol Kamu mau duduk sini? Di sini Di sini Kamu gak lapan? Oke Ini komak Lauk yang terkejut Tidak Terkejut Iya mencili Ini tadi pulang kerja langsung tidur Kayak bayi Ini Yang jago ini loh Mas Yang jago sambel Eh Yang jago sambel ini enak Ini tempe yang jago sambel Aku tak jelana coba Hmm Hehehe Rambutnya hitam banget kan guys Jadi waktu kecil masih ini rambutnya Apa sih, coba muda Jadi banyak orang gitu yang nanyain aku Mbak, anaknya masih kecil Rambutnya diwarnai Padahal enggak rambut aslinya Tapi lama-lama tubuhnya terus jadi gelap gitu So guys, gitu aja vlog kali ini Semoga cukup menghibur kalian Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini Boleh di like, di share, dan di komen Kita ketemu di vlog selanjutnya Thank you for watching dan bye-bye